Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi hari ini kita live tanpa penonton ya Umi ya Tetap semangat Tetap semangat gak apa-apa ya ini emang harus kita kampanyekan terus Untuk melakukan social distancing ini Jauhi kerumunan jaga jarak Kalau gak perlu banget gak usah keluar rumah ya Di rumah aja nonton rumah Oke dan ini ada klien kita namanya Mila gimana Mila Coba mau lapor apa nih ada kerdus apa ada kotak apa nih Iya mas saya mau laporin pacar saya Pacar kamu Iya soalnya belakang itu aneh banget Jadi dia tuh ya cuekin saya gitu Cuekin kamu tuh Saya dapat kabar dia tuh lagi deket sama penyanyi dangdut pendatang baru Lagi deket sama penyanyi dangdut pendatang baru nih Pacar kamu Iya Oke terus Ya saya dapat berita juga dari pembantunya kalau dia itu sering dikirimin barang-barang dari penyanyi dangdut itu mas Dapat kabarnya pembantunya kalau cowok kamu sering dikirimin barang-barang dari penyanyi dangdut itu oke Terus Ya saya gak suka aja nih kayak gini nih mas Apa nih Ini salah satu contohnya Oke Contohnya nih kayak baju kayak gini nih Ini apa coba mas Dia ngirimin terus ada inisial kayak gini love love gitu nih Oke Ini apa coba maksudnya Jadi ada inisialnya love C gitu ya Tuh love dikirimin baju tapi ada inisialnya oke Ini saya yakin nih mas nih Ini cewek bukan nyogok pengen dapet coba bukan Bukan pengen dapet coba juga Cowok lo produser apa gimana nih Dia manager artis Penyanyi dangdut kayak gitu mas Tapi pacar kamu inisialnya C Iya Namanya siapa Namanya Chris 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 sayang Chris sayang oke Bagus Jadi cewek ini sering kasih barang bukan nyogok tapi Iya dia tuh genit gatel Dia pengen Iya ngerebut cowok saya mas Coba apa jangan-jangan cowok lo yang ini nih kita lihat ya di layar di depan ada di belakang ada Iya oke Bener gak ini cowok lo Iya mas Ini cowok lo Mas dia ngapain di sini nih mas nih Iya 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 Kenapa ngapain gini-gini ha Iya soalnya dia bilang mas sama saya Kalau dia itu pengen jaga jarak sama saya dia gak mau ketemu dulu saya ajak ketemu juga gak mau mas Oh kenapa gak mau ketemu sama pacarnya Iya soalnya dia bilang apa sih tuh yang lagi Social disensi Nah itu dia yang begini Jadi pacar kamu gak mau ketemu sama kamu mau jaga jarak Nih saya ajak ketemu yang ketemu Aku pengen ketemu pengen ngobrol gitu kan di dalam waktu ketemu Dia malah bales cuman ya elah cuman oke iya Itu doang Oh dalam rangka social distancing nih kata mengikuti anjuran pemerintah bener juga bagus ya Tapi buktinya sama cewek ini ya dice Iya ternyata ngalah deket tuh gandengan Oh ini gimana ini Itu jelas jelas cowok lo di belakang tuh jangan-jangan ini punya dangdutnya nih Ini yang kamu curigain Saya gak tau Saya gak tau mas Oh kamu gak tau belum pernah ketemu punya dangdutnya kayak apa bukanya Ini nih mas ya Nih Itu tuh ngapain mas itu dia pegang-pegang Saya gak suka kan Iya 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 Kalau dia diajakin ketemu dia gak mau mas Mana coba lihat Saya tuh nih Oh Chris sayang nih Iya Coba Pegang-megang rambut Aduh Sayang lagi apa jangan lupa makan ya Oke Cuman bilang oke doang Kalau kamu balesnya cuman oke doang sih Iya Apa maksudnya Iya kamu kan sekarang kata cowok nih Iya kan kamu tau sekarang keadaan sedang tidak memungkinkan di luar Sekarang lagi ada social distancing kita harus jaga jarak katanya Oh alesannya social distancing bener Tapi ini di belakang pas yuk Wah itu parah itu parah Jangan mau mbak saya mau nyamperin ayo mas Jangan 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 Itu ngapain itu pacar saya mbak Justru jangan 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 samperin bahaya Karena kita udah menyiapkan sesuatu strategi ya Kamu di belakang aja karena kita udah mengundang Kenapa cowok lu ada di depan ada di sini Kenapa cowok lu ada di ruangan ini bersama cewek itu Kita mengundang cowok lu itu dengan penyanyi ini untuk dateng ke acara Dangdut Idol Nah sekarang kita akan pancing kita akan korek-korek ada hubungan apa cowok lu dengan penyanyi dangdut itu Nah lu di belakang aja sama Cahidhar Kamu ngumpet dulu ya Cahidhar akan nemenin ada ada monitornya Ada monitornya Jadi kamu tetap bisa pantau dari belakang Kita pantau ya Oke Tahan emosi dulu ya Tahan emosi kita akan pancing dulu nih Kita akan bikin dia seolah-olah ini adalah pemilihan Dangdut Idol yang ke belakang Yuk Jadi nggak tau gue berubah ini balik Yuk 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 Kita bikin download idol nyanyin acara suami lo Oke kalau begitu tolong dong FD jemput mereka untuk bilang udah siap kontestan pertama udah 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 yuk oke oke Kita semua seolah-olah di dangdut idol ya Berarti kita lagi jadi host dangdut ya Berarti aku lagi impersonate bilang ya Oh iya 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 oke kita dangdut idol dulu nih Ya pemirsa dirumah dan pemirsa yang ada di seluruh Nusantara kita panggilkan Nadia peserta yang pertama kontesan kita April Hei April Oke Selamat malam April mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi pacar lima langkah Pacar lima langkah April ya Oke ini April ditemani nama cowok manajernya Cowok manajer aku iya Cowok manajer Iya 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 Oke yaw dah langsung aja kita dengan suara April seperti apa Pacar lima langkah ya Iya iya pacar lima langkah Oke silahkan Bagus banget kok Bagus banget Ini suaranya oke sih ya Bagus banget Gimana menurut Umi, bagus suara Mi? Suaranya bagus Bagas nih Lagunya tadi kan Pacarku memang dekat Asik Dari rumah Cakep, kalau suaranya bagus. Cakep ya, nah oke dan ini langsung sama manajernya ditarik ke depan berarti spesial banget ya. Oke oke oke, yaudah nah kita kayaknya udah menemukan pemenangnya nih. Udah ga usah yang kontesan lain ga usah didatengin, ga usah. Udah pemenangnya, hadiahnya udah kayaknya kita udah ketemu pemenangnya nih. Kira-kira kalau misalnya kalian jadi pemenangnya, kira-kira mau hadiahnya mau buat apa nih? Kita mau merencanakan yang lebih baik. Apa? Merencanakan yang lebih baik. Merencanakan yang lebih baik gimana? Kita mau bikin rumah, mau bangun rumah berdua. Mau bangun rumah berdua? Oh jadi artis sama manajernya satu rumah apa gimana gitu? Iya gitu deh. Mau bangun rumah berdua maksudnya oke oke, jadi emang pengen untuk masa depan gitu ya? Iya untuk masa depan. Jadi padahal manajernya ya? Manajernya ini artis saya. Artis ya tapi hadiahnya buat rumah berdua. Iya. Oke kalau gitu keluarin hadiahnya nih. Hadiah ceknya langsung jangan ceknya. Ini bener dia yang menang. Apa? Bener aku yang menang. Langsung menang? Iya beneran. Terus peserta yang lain itu gimana? Apa? Kita gugurkan aja di sekolah ini karena udah buat apa suara awal paling bagus disini. Oh gitu. Iya. Langsung aja kita hadiahnya coba. Oke hadiahnya udah ready. Oke tahan dulu. Tenang ya, tenang sabar. Tenang. Oke langsung aja mungkin diberikan hadiahnya dan selanjutnya kasih dibalik ya. Selamat muda ngerebut laki orang. Apa ini? Oh ini apa ini? Selamat, selamat, selamat. Ini maksudnya apa sih? Kok kayak gitu? Oke ini maksudnya? Iya sih. Kok gak bisa disini sih? Eh itu siapa? Bagus ya. Kok bisa disini? Bagus kamu bohongin aku. Ya apa sih saya coba jelas dulu. Jaga jarak. Iya jaga jarak. Sosial disensi. Tapi kamu ketemu sama dia. Yang kayak buntelan kayak gini. Apa maksudnya? Kenapa sih saya? Kamu ngaca ya? Oke tenang, 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 tenang. Mas siapa saya gak kenal. Omba gak kenal sama dia? Gak kenal. Ya aku gak kenal sama dia. Ini aja cek idol. Apa? Emang dangdut idol aja. Aku dangdut idol. Kamu bisa kayak gini kan kok bisa ada kayak gini kan gitu? Jelasin gak? Oke oke. Kamu yang harusnya dengerin aku. Hah? Aku yang harusnya nanya sama kamu. Apa ini maksudnya? Gak sih lu penjelasin aku. Dengerin dulu penjelasin aku. Bukinya udah banyak deh keren. Waduh. Kamu bohongin aku. Kamu pegang-pegang dia. Sementara aku apa. Aku ajak kamu ke terjelasin kamu. Waduh. Kamu cuekin aku kan? Pacar. Nah. Nah. Aku nanya sama kamu. Eh maaf ya mbak. Kamu kenapa? Milih pacar orang. Yang gila-gila dia ke pacar aku. Maaf ya mbak. Aku gak tau kalau dia udah punya pacar. Leset. Oke. Gak tau kamu. Hah? Oke tenang. Dan Chris. Gue pernah lihat lu kalau gak salah lu pernah di rumah Uya dulu kan? Iya. Dia gak kapok-kapok dia berarti. Tetep playboy dia. Waduh. Emang playboy berarti. Iya. Jelasin kamu kenapa giniin aku. Gini-gini dulu. Saya penjelasan aku dengerin dulu. Sekarang berarti kamu nganggep milah ini apa? Pacar kamu yang mana sebenernya? Ya dia pacar aku. Aku ini tuh harus pekerjaan doang mbak. Aku manajernya ini penyanyi. Kita satu manajemen. Kenapa tadi mau beli rumah buat mata depan mbak? Mau beli rumah berdua. Benar. Itu ucapan terima kasihnya. Karena aku udah sering ngasih job yang besar buat dia. Waduh. Kenapa? Kenapa? Kamu nangis kenapa? Kamu pasti ada letar nangis. Yang kesedih loh mas. Sebagai pacarnya tuh. Aku ngajak ketemu dia dia gak mau. Iya. Aku di joekin. Cuma di read doang. Emangnya aku apa mas? Aku juga punya perasaan. Minta ketemu bilang katanya lagi program pemerintah jaga jarak kan? Kamu harus dengerin. Lihat dong keadaan sekarang ini. Kenapa? Dari sekarang lah aku tanya. Ya ada semenjak ada virus-virus itu. Aduh. Lo gak mau ketemu dia? Tidak ada dialesan sayang. Terus kenapa lo ketemu sama dia? Tapi tadi pegang-pegang. Maksudnya ini kan kebutuhan pekerjaan. Kompor-kompor lah. Ini pengenang-pengenang. Aduh. Aduh. Aku gak suruh dia. Kompor deh. Oh bukan kompor gak? Tapi kan ini kita mau. Sekarang saya tanya gini. Gini saya tanya. Oke sekarang Chris sama siapa namanya? Nama kamu siapa? April. Kamu bersedia gak untuk tetap ada di acara ini? Bersedia? Mas. Ya ya Neng. Ini apa maksudnya? Kamu sering gak dikasih sama dia. Oke. 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 Oke saya mau air dulu. Chris. April bersedia kan? Bersedia. Kamu bersedia untuk tetap ada di acara ini? Tapi sama mas. Bersedia kan? Bersedia. Tapi ada jaminan. Oh jaminan apa? Ya maksudnya baik-baik aja. Oh iya. Kita cari-cari penyelesaian. Cari solusi. Ya udah bisa. Kamu kan merasa kamu juga bukan pelakor kan? Bukan. Karena kamu gak tau kalau dia udah punya pacar. Aku gak tau. Baham mas dia. Oke sekarang saya tanya. Gak mungkin dia gak tau. Kamu masih mau lanjut di acara ini gak? Biar kita bantu. Lanjut. Lanjut. Ya karena ini acara ini. Acara ini kita akan lanjutkan. Dan bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ini disiarkan langsung. Ditonton banyak orang. Bersedia gak? Bersedia. Karena saya sebagai pengisi acara disini. Ya. Harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Pasal 27 berhak memberitahukan. Ini acara seperti apa. Betul. Dan kamu juga ada pasal yang mengizinkan kamu. Untuk menolak dan keluar dari sini. Tanpa saya harus tanya. Udah saya bersedia. Bersedia ya? Bersedia. Ya oke. Oke. Kita bantu ya Nenya. Artinya ini atas keinginan kalian ya. Untuk dibantu. Menyelesaikan masalahnya ya. Iya. Kamu cinta sama cewek kamu gak? Cinta banget. Nah makanya kita coba bantu. Saya coba bantu doang. Karena saya gak ada keuntungan apa-apa dari hubungan kalian. Yuk duduk duduk duduk. Tenang dulu. Oke. Dan sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu bersedia gak kalau saya tes kejujuran? Kamu duduk disini tengah kamu duduk. Berani gak kalau saya tes kejujuran? Kan kamu bilang kamu cintanya sama pacar kamu ini ya. Nah. Kamu pasti kamu gak ngomong kalau udah punya pacar. Kalau dia gak ngomong ya April. Bersedia kalau saya tes kejujuran sama kamu? Mulai. Pengalian fokus. Ini namanya kita bermain-main. Kayak bermain-main aja. Tapi gak aneh-aneh kan? Enggak. Bersedia apa gak? Bersedia. Nanti akan kelihatan. Kalau kamu bohong akan kelihatan itu aja nih. Saya kasih tau. Bersedia. Bersedia ya. Kalau kamu bohong akan terjadi sesuatu tau ya. Bersedia ya. Oke. Kalau begitu. Kamu fokus pada titik merah yang ada di depan. Oke. Fokus pada titik merah yang ada di depan. Ada usulan nih nih. Mungkin kita berikan pengalian fokusnya apa nih? Saya gak punya ide nih. Coba coba. Ada yang punya ide. Oke. Wah. Lepas baju gimana ya? Gini-gini. Oke. Fokus pada titik merah yang ada di depan. Oke. Fokus di situ. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ditik merah yang ada di kiri. Oke. Oke. Lihat. Fokus terus pada titik merahnya. Fokus pada titik merahnya dan. Oke. Buka mata. Buka mata. Sampai tetap perhatikan kesadaran. Entah kenapa. Sekarang apapun yang keluar dari mulut saya. Apapun suara saya. Apapun yang saya katakan. Akan menjadi kenyataan dalam diri dan pikiran kamu. Dan perintahnya adalah. Entah kenapa. Setiap kali kamu berbohong. Secara otomatis kamu akan bergoyang. Berjoget. Dan setiap kebohongan yang kamu lakukan. Kamu akan melepaskan. Apapun. Atau satu benda yang melekat dalam diri kamu. Waduh. Mengerti? Entah kenapa. Setiap kali kamu berbohong. Kamu akan berjoget. Dan. Setiap kebohongan itu. Akan disertai dengan kamu melepaskan. Satu benda yang ada di dalam badan kamu. Apapun. Mengerti? Mudah-mudahan tidak berbohong. Pertanyaannya adalah. Apa benar? Chris. Kamu hanya. Sebagai manager April saja. Atau hanya manajerin April saja. Tidak ada yang lebih? Enggak pas Uya. Hanya sekedar. Sekedar manager sama artisnya saja. Oh hanya sekedar. Manager dan artisnya saja. Gak ada hubungan lebih. Tidak ada hubungan. Gak ada sama sekali. Apa-apa. Tidak ada hubungan. Spesial apapun. Mudah-mudahan. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali ya. Bersangkan. Berhenti dan menерungan. Bersangkan. 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 oke pertanyaan berikutnya Chris Apa kamu pacaran sama April pacaran apa nggak sama April enggak enggak pacaran enggak pacaran enggak pacaran sama sekali enggak pacaran pertama sekali tidak pacaran dengan hanya sadar pekerjaan saja pekerjaan mudah-mudahan saya sekedar pekerjaan saja Oh gitu Hey Hahaha Hah? Kayaknya dia emang incer gue deh. Ini, aduh. Aduh gemes ya kaosnya. Mudah-mudahan selanjutnya kan dia gak bohong ya lo. Pas, Bob. Jangan spok, Bob. Tuh. Terus kalo abisin bohong gimana maksudnya? Mudah-mudahan dia gak bohong gak bisa. Pertanyaan berikutnya. Oke Chris. Iya mas ya. Tanya apa lagi ya? Aduh takut lagi. Hati-hati mas ya aduh. Mudah-mudahan gak bohong. Kamu bisa dirumah juga bisa kirimkan komentar ke Instagram kita. Atrumahwi underscore tan suju atau Instagram saya di king underscore uyakuya. Pengen usulan apa mungkin. Kita memory call siapa atau pengalir fokus siapa. Oke. Pertanyaan berikutnya. Masih ada pertanyaan mungkin yang kita akan lakukan nih. Apa nih kenapa? Kenapa? Ini audisi tadi ada juga peserta apa? Apa? Enggak kok cuma ini. Audisi? Bianka. Memang gak ada peserta lagi itu udah ke? Ada peserta. Kewek nama Bianka. Cuma hati. Ada nama Bianka mau ikut ini? Iya. Dan katanya baju ini rusak-rusak. Coba liat dia mas Aliya lagi tuh. Ini dimana maksudnya? Jiah gak tau loh. Di mana gue osam? Gimana gue osam? Gw lebih dalem. Gw lebih dalem. Dua, 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 dua. Apa nih? Gara-gara api nih, Api mana? Tidak kok ada di sini sih? Apa, apa, apa? Kamu bilangnya macet. Kamu bilangnya tadi disini, tau gak sih? Dibuin kamu, gak ada kabar. Tadi bilangnya kamu macet karena di jalan lagi di mula. Chris, ini si Agi! Ini penyanyi, penyanyi. Satu manajemen. Tidak, ini. Itu siapa, ini? Katanya peserta juga, Pak. Kamu apa peserta ikutan ini? Dan duta Egel. Dia satu manajemen sama saya. Satu manajemen. Masih gara-gara Allah kan? Kok lu pinta gue dateng-gateng? Pasti lu gak suka sama gue, makanya lu robek-robek. Robek-robek baju gue kan? Biar gua gak bisa ikut. Itu idol. Lu punya buktinya gak gue tanya? Kok bisa kayak gini sih? Masih gara-gara dia nih. Ini benar? Aku gak pernah megang baju dia. Udah deh, jujur aja. Kamu punya buktinya kok gak? Kamu pengen ikutan acara ini, terus tiba-tiba baju kamu udah dirobek-robek. Ini satu manajemen kamu juga? Iya, ini ada kabar dua. Dia siapa kamu. Dia pacar kamu juga. Bukan, dia penyanyi. Satu manajemen aku. Ini benar tuh. Ini mah gak percaya. Oke, apa benar April yang merobek-robek baju ini? Bukan, Mas Uya. Oke. Masuk aja April yang masuk waktunya dulu. Oke. Ya udah. Kalau begitu tetap di rumah Uya. Kita masuk ke dalam. Beran sedia gak masuk ke dalam? Iya. Aku gak tau. Aku gak tau gak. Aku gak tau aku. Langsung aja probek-probek. Sampai... Oh, sama-sama sobek bukti. Tidak. 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 Baju aku mana masuk ya? Hah? Bajunya mana tadi? Mana ya? Dia masih pusing nyari-nyari baju. Dia pacar kamu kan? Aku kamu udah tahu semua aku. Ini baju siapa ini? Ini jaket siapa ya? Gak tahu ada di sini nih semuanya. Kamu jujur aja tadi kan kamu udah ngaku sendiri. Sekarang Chris ini adalah artis-artis kamu nih? Iya. Oke itu April dan kamu siapa namanya? Bianca. Bianca kamu kesini tadi pengen ikut ini ya? Dandut Idol. Dandut Idol. Oke sekarang Bianca. Eh sorry Mila. Eh April, April, April. Bener gak kamu yang ngerobek-robek baju dia? Bukan Mas Tuiya. Aku gak pernah ngerobek-robekin baju dia. Eh jujur aja dia April. Lo gak suka kan sama gue? Bilang aja lo suka sama Chris. Lo gak usah kita dong. Lo punya buku. Eh gue tahu lo tuh guna-guna dia kan. Guna-guna apa coba? Emang gue men-men-men dukun? Iya emang. Enggak aku gak pernah guna-guna kami ya sama dia. Dia tuh bisa ngerebut laki kamu tau gak sih? Wah itu samanya. Berdua juga. Gak yang benar kalau dia nanti-nanti apa sih? Busuk gak gak? Rebutin cowok yang udah punya cewek kayak gue. Lo kemarin benar tau gak? Eh ngapain lo ngitung dia? Lo juga sama. Lo tuh kemana aja pas Chris itu. Dia setiap curhat sama gue. Dia ngajak makan gue. Ada buktinya gak? Lo kemana? Ada buktinya gak Biankah? Ada buktinya gak? Enggak. Saya mau di jalan mau sama dia. Ada buktinya gak? Saya punya bukti kalau April tuh punya guna-guna sama si Chris ini. Oke mana buktinya? Guna-guna apa? Aneh banget sih. Bisa dilihat? Bisa dilihat buktinya? Bisa dilihat buktinya? Oke oke. Ada videonya. Oke coba dicari. Oh ini video nih? Ya. Oh yang ini? Nah ini ini. Oke boleh kita ini gak? Sini sini. Boleh kita tayangin gak? Oke. Tidak tidak. Apa sih guna-guna apa? Ya duduk dulu. Tenang duduk. Tenang. 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 Umi nih cewek-cewek tuh kadang-kadang suka begitu Umi ya. Suka terlalu berlebihan. Jadi pekerjaan lakinya tuh jadi. Ih. Saya juga sebentar. Saya juga pengen bicara tuh sama si Chris. Chris. Lu bersikap baik sama April. Bersikap baik juga sama Neng Bianca itu. Dalam rangka artinya tuh emang lu pada demen. Apa cuma sekedar kerjaan lu sebagai manajer artis? Kerjaan doang Mak. Kerjaan doang Mak. Jangan manggil Mak sama gua ah. Ya ya ya. Omi omi omi. Kalau misalnya Chris itu alasannya artinya sekedar kerjaan. Saya setuju bos. Sebab apa? Sayyidul Qomi Khadi Muhum kan. Pimpinan suatu kaum itu sebetulnya memang harus melayani. Gitu loh. Jadi kalau misalnya Chris baik sama Neng April. Chris baik sama ini kalau memang untuk kerjaan. Ya oke menurut saya sih gak masalah. Ya ya. Cuma kata bos tadi emang perempuan itu kadang-kadang gampang baperan gitu loh bos. Gampang baperan. Ya ya. Terang aja ya. Oke. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan ini jadi pelajaran Mi ya. Ya tapi kita tahu mudah-mudahan tidak terbukti. Oke sekarang kita lihat videonya videonya. Udah, udah bisa. Apa nih maksudnya? Lu lihat si April. Kenapa sih? Gitu nggak misalnya. Apaan tuh? Engga bukan ngapain April. Joget-joget. Mas itu tradisi dia nih buat melet-melet kapis. Oh kok gitu sih? Hai bukan ih gerakan-gerakan gitu ya udah di situ ya lo diem dulu ya enggak banget sih lo woi nah itu apa tuh maksudnya berian itu aku lagi pakai handset masuk ya aku waktu itu mau mau latihan perform aku joget-joget latihan gitu ya lu gak uptake main lu kurang jauh itu handset yang buntung lu tahu kagak yang buntung? Airpods ya itu tuh. Airpods buntung Oh lagi pakai itu yang kayak apa tuh maksudnya nih gua keluarin nih apaan mana ini ada di tas aku tuh handset oh ada handset buntungnya tadi ada handset buntung aku nih Oh ada si buntung ada ada si buntung jangan main ubur aja handset buntung handset buntung tuh tuh Mas Uya yang kayak gini ya benar gak kelihatan jadinya makanya gak usah satu aja dong enak banget sih oh gitu enggak ada kabelnya enggak ada kabelnya pantesan gak kelihatan Bianca sekarang saya jadi curiga nih sama kamu nih Bianca nih ya apaan sih maksudnya kamu nudu-nudu dirobek-robek kamu nudu-nudu dia mengguna-guna Chris nudu dia merobek bajunya bersedia kalau kamu sekarang kita bermain-main disitu dengan pengalian fokus dan memori recall nah ngapain Pak kayak gitu-gitu semangsi ya ya bersedia apa enggak kalau nggak bersedia nggak apa-apa ya saya aja dong Mbak bersedia apa enggak tahu kalau enggak ya enggak kalau bersedia ya bersedia kamu berhak untuk menolak untuk pergi dari ruangan ini juga berhak iya Mas Uya saya tuh nggak ada pita-pita mereka deh ya berani nggak ya saya berani berani coba tunjuknya jangan ngapain jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh artinya semua orang yang berada di ruangan ini itu sudah bersedia untuk melakukan apapun yang terjadi di sini betul nggak ya bener dan ini atas kesedihan kalian kita hanya membantu ya dan semua yang ada di sini kalau emang nggak udah keberatan atau ngerasa ini adalah privasi silahkan keluar dari sini bener-bener bener-bener maksa oke mana kursinya ini oke atau disini aja sini aja sini aja ya Tantan Tantan biasa aja nggak usah takut gitu oke kakinya jangan disilangkan dibuka relax aja relax yang nyaman lihat kesana fokus pada titik merah yang ada di kamera depan situ oke lihat ke depan oke lihat sana oke kamu konsentrasi aja fokus pada titiknya fokus pada titiknya fokus pada titiknya fokus pada titik merah tersebut dan oke entah kenapa sekarang saya akan melakukan sesuatu sama kamu dan apapun yang keluar dari mulut saya apapun yang saya katakan apapun yang saya perintahkan akan menjadi kenyataan di dalam diri dan pikiran kamu mengerti dan entah kenapa setiap kamu berbohong ya entah kenapa setiap kali kamu berbohong secara tiba-tiba kamu akan kehilangan suara kamu kamu akan berusaha untuk berbicara marah-marah tapi tidak ada suaranya entah kenapa setiap kali kamu berbohong kamu tidak akan bisa mengeluarkan suara kamu dari tenggorokan kamu dan kamu semakin berusaha untuk mengeluarkannya kamu akan semakin emosi dan akan marah-marah pada siapa saja yang ada di sekitar kamu tanpa bisa mengeluarkan suara tersebut mengerti Dan nanti saat tiba-tiba Dan saatnya Kamu merasa lelah dan capek Kamu akan bercerita sejujur-jujurnya Mengerti? Ingat, kamu tidak akan kehilangan kesadaran Kamu tetap ada tingkat kesadaran kamu Semua kontrol ada dalam diri kamu Dan kalau begitu Pertanyaannya adalah Oke, oke, tenang saja Tadi kamu teriak-teriak kan bajunya dirobek Ini, ini, ini Baju saya dirobek Sama siapa? Sama April tuh Sama April Nggak usah maaf Suaranya Yung Aku nggak pernah ngerobek-robek baju Eh, lo ngapain aja Kalau misalnya ini Oh, ngapain dong, Dik Lo sebetulnya nih, nggak ada suaranya Boong Kenapa? Kamu lagi ngejelos Kenapa? Rombong Oh, lagi eking Lagi eking Kenapa? Dik, Dik Kenapa? Ngomong aja, ngomong Ngomong, ngomong Eh, lo cantur banget sih jadi cewek Ngomong dong Ngomong, ngomong Boong ya Boong ya Ngomong, ngomong Ngomong aja, ngomong Ngomong abang Ngomong naon atau Nyai Apa, nggak kedengeran Kok Wah, ngomong Aku nggak denger suara kamu Ngomong Ngarios naon, Nyai Oke, pertanyaannya lagi Oke, sekarang kamu bisa Mengeluarkan suara lagi Nanti sementara Tapi ingat, saya berbohong Kamu akan kehilangan suara kamu Jadi kamu tadi menuduh April pakai pelet Atau guna-guna Bener tuh? Iya, bener mas Dia tuh guna-guna Kak Kris Dia dapet jawab terus Dia tuh nggak suka sama saya Atau guna Ngomong abang Atau Atau Eh Loh 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 Oh 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 Tidak diri Lu kenapa Lu ngomong apa Gue nggak kena-kena Pak Apa Ngomong Ngomong Jangan bohong Bianka Ngomong 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 Aduh Aduh Berat juga ya Dia suaranya Tuh 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 Ngomong Gak bikin Tuh Marah sama dia tuh Aduh Nggak bisa ngomong Nggak bisa ngomong Nggak bisa ngomong Oh Oh Marah Iya Iya Oke Duduk 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 Tenang sini Oke 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 Di saat kamu merasa lelah Entah kenapa Kamu ingin mengatakan Yang sejujur-jujurnya Ya Karena jujur itu Lebih baik ya Umi ya Betul Umi mungkin bisa Katakan mungkin Tentang kejujuran Ya Kalau orang jujur itu Bos Artinya Tatma inul kulub Hati itu lebih tenang Coba bos Perhatikan dah Misalnya Kucing ngambil ikan Secara baik-baik Saya dikasih Sama yang dia ngambil sendiri Beda itu Kalau dikasih Dia tenang Kalau ngambil sendiri Celinga-celinguk Begitu Makanya lebih baik Jujur Nah sekarang Sudah dengar kata Umi Sudah dengar saya Coba mau cerita apa Coba Ya masuk Ya masuk ya Sebenarnya itu yang Ngerobik-robik Saya Pas kebuka Bagus Jadi gimana Jadi kamu Oke gimana Datang ke sini Gimana Saya datang ke sini Saya emang telah tadi Soalnya kan Saya di depan Ribet banget Udah macet-macetan Pala saya di scan-scan Kayak Jajanan di supermarket Mas Chris kan Eh lo samanya Tau gak Kadang yang benar Lo diam aja Yang diam Oke terus Terima kasih Lo kesini Mau ngapain tadi Terus Saya mau ini loh Mas Saya mau nyanyi Saya mau nyanyi Dangdut Saya mau Mau apa Saya padahal Penyanyi papan Atas Berarti banget Oh ya Terus Iya loh Papan pengilasan Suara kamu jauh lebih bagus Tapi saya malah gak diperhatiin Kayak gini Sama mas Hebat Buktiin dong Coba-coba-coba Kita penasaran Pengen dengar suaranya Coba dengar deh Lagu apa Malagu apa Malagu apa Coba 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 Alamat malu Alamat malu Alamat malu Alamat malu Benar Alamat malu Oh Mau dimana Mau dimana Cice ya Cice 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 Alamat malu Ku harus Kemana 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 Baik Baik Aku harus mencari Kemana Bapak! Bianka, Bianka lu tau gak? Lu bagus, bagus bener. Ya emang daripada lu? Bagus pedenya, bagus pedenya. Lu pales tadi suaranya? Apaan bagus kayak gitu Mas Biak? Padahal gak tau. Pales tadi lu? Apaan sih ini Ben-Ben pada gak jelas banget? Wah lu asa lu? Ini bener Ben tadi. Oh jadi berarti kesalahan Ben ya? Kesalahan Ben itu sih gak bener semua. Aku bilang kuncice kok. Wah tuh Ben gak bener tuh. Kalau aku selain nyanyi langsung diiringin dong Mas. Masih Bennya Mas Uya. Oh iya iya iya. Oke deh depan-depan. Oke oke. Maaf Ben. Oke yuk duduk lagi yuk duduk lagi. Sini-sini silahkan duduk. Sini-sini naik sini. Sini naik sini. Sini naik sini. Aduh. Kemana? 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 Kenapa Mila? Aku kemana? Iya tuh kan kamu lihat sendiri tuh kan. Hasil rekrutan kamu itu. Gak bisa nyanyi tau gak? Jangan sih si April-April ini nih. April? Lu mau lip-sync tau gak? Eh lu aja. Eh suara lu emang bagus apa? Eh suara lu emang bagus apa? Eh suara gue aja. Suara gue aja. Pada suara lu apaan? Lu apaan? Cacin kecepit tau gak? Cacin kecepit tau gak? Cacin kecepit. Cacin kecepit. Eh udah panjang luara gue. Cacin kecepit. Wah apaan sih? Wah apaan sih? Wah apaan sih? Ini aku kelong aja. Oke oke. Nah apa lu mau ngapain? Saya mau battle mas. Weee. Tauan betul. Tauan betul. Tauan betul. Tauan betul. Tauan betul. Iya dong? Saya tuh suara bagus mas kan pada dia, dia pada. Oke 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 boleh boleh. Oke oke. Coba ini mikir tadi. Kemana? 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 Maik maik maik. Kasih? Kasih. Mau dimana lagu apa? Lagu Menunggu ya mas ya? Menunggu. Oke. Nunggu diusir dia masuk ya. Eh diem ya. Artis menyanyi. Wah oke ya. Wih. Ya apa ya? Oke musik. Boleh yang bisa nyanyi? Boleh ikutkan ya? Asyik. Kan gak ada penang ini bakal. Ini pas. Boleh. Boleh. Apa? Apaan sih? Apa? Apa? Ya apa ini? Apa? Apa? Eh. Kenapa pak? Apa? Pak. Eh. 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 Kenapa pak? Eh. Kenapa pak? Masuh ini apa? Jauh ya anak saya, motornya jatuh Masuknya ini kenapa sih mas Tia, kok main, wah ini apalagi ini Jauh ya anak saya, ini motornya kenapa bannya udah dipretelin begini, lihat Motornya siapa ini, ini motor, bannya udah dipretelin begini Eh, nah ini siapa, kamu harus jauh ya anak saya Bapak, jadi bapak, papak ngapain sih ya Tentuin dong, pa pulang aja nih, ngapain nih, ini papaknya Gila Ini ban motor ini bapak yang pretelin, ini papaknya, papak kamu Ya, saya bapaknya dia, oh, iya Mau mau tau, tau, tau tau, tau tau, tau tau di sini, di sini, itu ngapain motor pacar aku, pak gigitan, Wih Saya bisa ganti motor kamu sama yang lebih bagus Asal kamu bisa ninggalin oleh saya, kamu dijnip sama dia, apa dia, wakak dimodusi sama dia Aku bisa sama Kris ya, aku gak tau gue sama dia. Pokoknya kamu harus bisa sama dia. Bapak kamu jawab ya. Udah, pokoknya kamu harus lurus sama papa. Ya? Pak, kak boleh. Kris, ibu pacar aku. Bapak, kan kagung bos gue ya? Waduh. Bapak, kan kagungnya, pak. Saya tengok mau tahu ya. Aku kenali nih sama bos-bos manajer yang lain. Jangan sama dia. Bapak sama-sama. Sama aku tuh semangat ngatur jawab aku. Kamu dipermainkan sama dia. Bokap kamu dipermainkan sama dia. Bokap kamu dipermainkan sama dia. Bokap kamu dipermainkan sama dia. Aduh. Apa lagi ini? Kamu ngomong apa tadi saya salah dengar? Aduh. Saya sudah menjaga dia, mas. Apa? Kok Beb? Kok Beb? Ini bokap kamu? Tadi panggil Beb. Jangan-jangan bapak ketemu ke dia lagi. Apa hubungan dia sebenarnya dengan apakah ini benar bapaknya atau tidak? Aduh. Aduh. Tetap di rumah. Oh iya. Oke, apa yang ini saya dengar Beb? Apa yang ini saya dengar Beb? Apa yang ini saya dengar? Beb, aku dengar ya Beb. Dia juga suka menjawabannya. Dia suka panggil-panggil saya. Sambal lagu terasa pedas, terasa pedas. Oke kembali lagi di rumah. Oh iya. Oke. Jadi Mila ini bapak kamu ya? Iya mas bapak saya. Oke. Dan kalau begitu nama om siapa? Boleh tahu namanya? Andre man. Andre ya? Oke Andre ya. Om Andre bersedia gak kalau kita memory recall dan kita tes kejujuran? Itu apa ya mas? Pengalian fokus aja. Jadi ibaratnya nanti akan kelihatan nih. Om berbohong apa enggak nanti akan kelihatan. Jadi kalau om jujur juga akan kelihatan. Iya. Nah ini kayak permainan, kayak permainan games. Kita kayak main games. Iya iya. Bersedia gak? Bersedia bersedia. Bersedia ya. Nah tapi kalau om jujur atau om gak akan kelihatan nih gak apa-apa nih gak masalah nih. Gak masalah. Gak masalah? Gak masalah ya oke. Kalau gitu ikut saya disini om. Iya iya iya. Nah. Tenang saja om. Duduk aja om. Iya. Duduk duduk. Santai. Tenang. Oke fokus pada titik api yang ada di depan om. Fokus pada titik api yang ada di depan om. Entah kenapa om. Ya. Saat apinya tiba-tiba membesar di hadapan om. Ya. Tiba-tiba apinya membesar di hadapan om secara seketika. Entah kenapa apapun yang keluar dari mulut saya itu akan menjadi kenyataan di dalam pikiran dan di dalam diri om. Ngerti? Jadi apapun yang saya katakan akan menjadi perintah di dalam diri om. Mengerti? Iya. Oke. Apapun yang terjadi nanti bukan AIP atau privasi yang mesti ditutup-tutupi? Iya. Ini orang nonton secara langsung gak masalah? Gak masalah. Gak masalah ya? Oke jadi tidak masalah ya. Yang bersangkutan bilang tidak masalah. Oke. Bukan sesuatu yang memalukan juga bukan? Bukan. Bukan. Oke. Om sadar ini dilihat di TV nasional ya? Iya iya. Oke. Ya udah. Oke. Kalau begitu lihat titik apinya. Ingat. Setelah apinya membesar apapun yang saya katakan akan menjadi kenyataan di dalam diri dan pikiran om. Perintahnya yang saya katakan adalah entah kenapa setiap kali om berbohong. Oke lihat ke depan. Entah kenapa setiap kali kamu mau berbohong. Setiap kali om Andre berbohong. Tangan kanan Om ini akan berubah menjadi seekor ular kobra. Kenapa? Pernah lihat ular kobra? Waduh. Pernah? Ular kobra itu kayak gimana bentuknya kalau gini? Oh gitu ya? Serem takut sama ular kobra? Serem. Takut. Apa yang ditakutin sama ular kobra apa? Ya bisanya itu. Bisanya ya? Oke. Dan bisa menyembur begitu kan? Oke. Dan entah kenapa setiap kali om berbohong. Setiap kali om berbohong tangan kanan Om ini akan berubah menjadi ular kobra yang akan mematok Om. Ngerti? Iya. Itu hanya terjadi kalau om berbohong. Berbohong saja. Kalau jujur gak akan terjadi apa-apa. Emang ngerti? Emang ngerti. Dan kalau begitu pertanyaan pertama adalah Om tadi Mila itu emang anak Om ya? Iya benar. Mila itu anak saya memang. Iya. Ini kenapa ini tangan saya? Mas. Mas. Waduh. Itu memang itu memang apa? Itu memang itu memang itu apa? Itu apa? Ada? Jadi udah. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Yang mana mana? Yangaux seleset datang, mas. Ya, bilang, sekir �ok. Blom gら. Baah, tuh, wah. Enang, tenang, 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 tenang. Oke. Tenang, tenang. Oke. Oke beri lagi, kita beri lagi, tadi jadi ular ya Om ya, tapi sekarang tangan kan ya, sekarang jadi tangan, tolong cedar, itu kan tangan, itu kan tangan, itu kan tangan, itu kan tangan, oke, oke tenang, 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 aduh, 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 ya rese banget. Jadi ya udah gak ada, gak ada ya, tadi jadi ini bukan pacar Om ya, Mila tuh bukan pacar Om, kan dia anak saya, anak kedua dari tiga bersaudara, anak kedua dari tiga bersaudara bukan pacar berarti ya. Waduh, aduh, ada ular kobra, ndih hati saya tolongin. Tidak, takut sama ular. Tidak ada, ularnya tidak ada ya. Oke, oke. Tadi kok panggilnya Beb? Beb itu panggilan. Iya, dia itu petawi, kan Babe. Ini Beb panggilan saya dia. Oh, Babe. Oh, Ade. Ade, iya, bantuin. Lihat apa? Aduh, ular. Udah tidak ada, ular. Ular tidak ada, ular tidak ada. Ular tidak ada, ular tidak ada. Karena ular itu suka orang yang jujur. Jadi kalau misalnya orang suka orang jujur, orang jujur, ularnya tidak mau matok dia pergi. Aduh, syihir ini mas. Bukan, bukan. Biar tidak dipatok ular, kita harus Juh? Jujur. Gimana tuh Om? Ya memang Carmilla itu sebenernya pasangan saya mas. Ya kan udah dibilang. Gak ada ularnya gak ada kan ya. Itu siapa? Kamu dengerin aku. Enggak kayak kamu. Enggak kayak gitu. Enggak dengan penjelasan aku terus harus. Kutusin. Enggak kamu salah paham dengerin aku dulu makanya. Jadi itu yang kamu lakuin. Mau ngapain? Oh garu-garu kenapa? Ini saya mau tunjukin. Tunjukin apa? Tunjukin foto. Foto apa? Tunjukin foto. Ya jadi saya itu udah lama sama Carmilla. Jadi saya itu ketemu dia gak sengaja mas. Gak sengaja. Jadi saya itu dulu pernah kirim foto ke dia. Muka saya masih muda. Ini mas. Jadi dia langsung suka sama saya. Waduh. Wah. Wah. Ya udah kalau gitu setelah ini tetap di. Oke. Kalau sama. Oke. Mila mainnya sugar daddy guys. Kalau sama Bi. Oh. Jadi kalau sama Bianca. Ada hubungan apa nge Bianca? Wah. Oh nggak nggak mas. Nah ini ada. Oh. Mas loh. Mas loh. Kamu Bianca ada hubungan apa setelah ini tetap di rumah. Oh ya. handphonenya Om Andre sempet mau ngeliatin kita foto tapi tiba-tiba dia kegeser sebelahnya ada foto lagi kita lihat nih cek itu nah artinya ada hubungan apa Om dengan Bianca juga ya ini ini teman saya maka banyak teman dia kan penyanyi jujur ada hubungan apa dengan Bianca maaf real jadi semuanya aja maaf ya Raja Om daripada ketemu kobra lagi jujur teman aja maaf saya itu mempertahankan Kamilah karena saya menjadikan dia istri saya Oh dia tinggal saya gimana sih aku udah nggak percaya banyak lagi ya sama Om sama kamu juga bareng beres sama bener-bener kucayanya jangan kemana kamu selaku mabur maksudnya jaga-jagain jaga jedar takut-takut ngapain sih ya aduh ini jangan sampai Oke hei tanya teman terus kenapa kalian narik Om ini juga kita iya ada di foto itu dua-duanya kita hanya teman dan kita nah lu skongkol berdua kan berdekat skongkol berarti ini Mi ya Mi pengen ngerusak hubungan kris tadi itu bener kami iya coba gimana Mi kalau menurut saya ya Pak Andre Pak Andre ya ya maaf bukan nasehatin bukan cuma ngingetin lah kalau misalnya Pak Andre demenamain yang tadi nggak usah ngaku-ngaku itu anak sebab kalau anak bos itu sampai kapanpun nggak boleh didemenin sama bapak sendiri bener orang anak-anakan tadi ya makanya itu dia nggak usah ngaku-ngaku anak begitu kalau anak sampai terjadi mohon maaf sampai terjadi didemenin kemudian nikah itu haramnya seumur-umur bahaya nanti kalau punya anak anak bagaimana mau manggil bapak engkong mau manggil engkong bapak ujung-ujungnya bangkong ya kan bapak yang engkong kalau menurut Umi mah namanya usia seperti saya dan juga Pak Andre kalau pengen cari ketenangan banyak jalan menuju Roma banyak jalan menuju Roma Umi juga lagi nyari calon kan banyak jalan menuju Roma ya 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 maksud saya gini loh Bos untuk cari ketenangan itu kan banyak jalan ya kan pendekatan diri sama Allah juga itu lebih efektif itu untuk memberikan ketenangan gitu loh udah ngerin tuh kata Omi ya pelajaran dirumah Uya hari ini ya dan jangan lupa konser gigi satu janji malam ini jam berapa jam setengah sembilan malam ketemu lagi besok jam empat dirumah Uya bye-bye